Musik 89 persen bagian dari Taman Nasional Teluk Cendrawasih ialah perairan laut. Sehingga Taman Nasional ini menjadi kawasan konservasi laut terbesar dan terluas di Indonesia. Tidak cukup waktu satu minggu untuk menikmati seluruh keindahan yang ada di kawasan ini. Meski begitu, tak semua kawasan bisa dinikmati bebas wisatawan. Karena ada zona inti dan zona rimba yang harus dijaga kealamian dan kelestarian ekosistemnya. Di zona inilah tempat tinggal atau habitat hewan-hewan langka yang dilindungi. Salah satunya tentu saja, burung Cendrawasih. Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih menjelaskan sektor kawasan semakin meningkat dengan adanya satwa khas yang ikonik seperti Cendrawasih dan Hiupaus. Untuk itu, perlu peran serta masyarakat agar keberlangsungan ekosistem ini bisa tetap terjaga kealamiannya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih 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 Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih